Kecelakaan beruntun di puncak Bogor, Jawa Barat, mengakibatkan 14 orang luka-luka. Seluruh korban telah dibawa ke rumah sakit untuk menjalani perawatan. Luka berat 2, luka ringan 12, kata Kanit Gakum Satlantas Polres Bogor Ibda Angga Nugraha saat dikonfirmasi, Selasa, 23 Januari 2024. Angga mengatakan, hingga saat ini belum ada laporan terkait korban meninggal dalam kecelakaan tersebut. Sebelumnya diberitakan, kecelakaan beruntun terjadi di jalur puncak Bogor, tepatnya di Desa Tugu Selatan, Kecamatan Cisarwa, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa Siang. Kanit Gakum Satlantas Polres Bogor Ibda Angga Nugraha mengatakan, dari laporan awal, kecelakaan ini melibatkan 5 kendaraan. Betul, kecelakaan beruntun melibatkan ada 5 kendaraan dan 2 motor, kata Angga saat dihubungi kompas.com. Pantauan di lokasi, tampak sebuah mobil boks menghantam sebuah bangunan. Adapun sejumlah mobil terlihat hancur dalam kejadian itu. Terjadi kesalahan di Tugu Utara, baru saja. Astagfirullah, awas setrum, setrum. Banyak korban. Astagfirullah, ya Allah depan rumah. Untung gak dibawa rumah. Astagfirullah, ya Allah depan rumah. Ya Allah, tunggal di bawah rumah. Jangan lupa subscribe ya!